Intro Kuasa hukum Habib Rizik Syihab Damai Hari Lubis menyebut prediksi Menko Polhauka Mahfud MD meleset soal jumlah masa yang menjemput Sang Imam Besar FPI tersebut Menurut Damai, Mahfud sempat menyepelekan masa yang menjemput Habib Rizik sehingga tak perlu dilakukan pengamanan yang berlebihan Namun, nyatanya masa yang menjemput capai jutaan orang Ternyata, jumlah masa yang menjemput Habib Rizik Syihab mencapai 3 juta orang melebihi orang suci masa penjemputan Komeini sehingga pendapat Mahfud keliru kata Damai ketika dikonfirmasi Selasa, 10 per 11 Damai menuturkan, karena saking banyaknya masa menjemput Habib Rizik Bandara Soekarno-Hatta pun dibuat lumpuh Jalan seharusnya satu jalur terpakai dua jalur Bandara lumpuh, tambah Damai yang mengawal dari Bandara Suta sampai Petamburan itu Damai menuturkan, estimasi waktu yang ditempuh Habib Rizik dari Bandara Suta sampai Petamburan sekitar 4 jam lamanya Sekitar 4 jam, dari Bandara kemudian tol slipi semua macet Nyaris tak bisa bergerak, kata Damai Diketahui, Habib Rizik sudah sampai di kediaman di Petamburan, Jakarta Pusat Dia tiba tadi pagi di Bandara Suta setelah berangkat dari Arab Saudi pada Senin, 9.11 malam pukul 19.30 waktu setempat JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!